Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mita Erliza Saya mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Video kali ini merupakan tugas mata kuliah Biologi Laut yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI di mana video ini juga masih sama seperti video-video sebelumnya yaitu meringkas webinar tetapi pada video kali ini saya akan meringkas dua webinar yang pertama ada konsep BOD dan juga DO dan yang kedua ada efek salinitas dan juga suhu pada oksigen terlarut yang pertama kali saya akan menjelaskan dulu tentang BOD dan juga DO jadi air merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup di dunia ini tapi tahukah kalian termasuk saya sendiri jika air yang kita konsumsi setiap hari yang kita pakai untuk minum, untuk memasak apakah layak kita pakai atau tidak nah untuk mengetahuinya mari kita perkenalan dulu dengan BOD atau yang disebut dengan BOD dan juga DO jadi BOD itu dia merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air sedangkan DO itu dia merupakan kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air nah jadi disini jika kita sudah mempelajari BOD dan juga DO kita dapat mengetahui kualitas air yang kita gunakan setiap hari baik untuk dikonsumsi atau tidak jadi apa sih pengaruh dan juga peran DO dan juga BOD jadi pengaruh dari DO dan juga BOD yang terdapat pada suatu air itu akan mempengaruhi kualitas air tersebut sehingga kita bisa menentukan baik atau tidaknya air yang akan kita gunakan jika nilai DO pada suatu air itu semakin tinggi maka kualitas air tersebut akan semakin baik dan umumnya pada suhu 20 derajat celcius tingkat DO maksimal adalah 9 ppm atau setara dengan miligram per liter sedangkan jika nilai BOD itu semakin tinggi maka kualitas air semakin memburuk dan akan menurunkan juga nilai BOD ini disebabkan oleh banyaknya kandungan mikroorganisme pada air tersebut nah selanjutnya bagaimana sih cara mengukur DO dan juga BOD pada air untuk BOD cara pengukurannya bisa menggunakan metode sampling sedangkan untuk mengukur DO bisa menggunakan metode titrasi dan juga bisa menggunakan metode elektrohimia selanjutnya saya akan menjelaskan judul yang kedua yaitu efek salinitas dan juga dan suhu pada oksigen terlarut jadi apa sih yang dinamakan dengan salinitas dan juga oksigen terlarut jadi salinitas itu merupakan tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air sedangkan oksigen terlarut itu merupakan salah satu parameter kimia di suatu perairan yang sangat penting kenapa dikatakan oksigen terlarut itu adalah penting untuk suatu perairan karena oksigen terlarut ini dia dapat menentukan kehidupan biota yang ada di perairan tersebut oksigen terlarut berasal dari proses difusi udara dan juga fotosintesis serta dipengaruhi oleh suhu salinitas dan tekanan udara apabila peningkatan suhu salinitas dan juga tekanan akan menyebabkan penurunan oksigen terganggunya suatu ekosistem di perairan dapat diketahui dari tingkat keseburan suatu ekosistem yang semakin rendah salah satu indikator keseburan perairan adalah oksigen terlarut kadar oksigen terlarut semakin menurun seiring dengan meningkatnya limbah organik di perairan tersebut hal ini disebabkan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurangi zat organik menjadi zat anorganik semakin banyak oksigen terlarut yang baik untuk kehidupan biota di suatu perairan itu berkisar di atas 5 miligram per liter jadi apabila di suatu perairan itu oksigen terlarutnya rendah itu dapat terjadi karena adanya pengaruh limbah organik dari dampak intensif menurunnya oksigen terlarut di perairan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya bahan-bahan organik yang masuk ke perairan faktor-faktor lainnya yaitu kenaikan suhu, salinitas, respirasi, adanya lapisan di atas permukaan air dan senyawa yang mudah teroksidasi dan tekanan atmosfer jadi dapat disimpulkan bahwa efek salinitas suhu pada oksigen terlarut itu sangat nyata karena apabila adanya peningkatan suhu dan juga salinitas pada suatu perairan tersebut maka akan menurunkan oksigen terlarut sekian hanya ini yang dapat saya simpulkan dari dua judul webinar lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Terima kasih